Intro Selamat pagi pemirsa TV ku Senang sekali saya Nadia Ova Kembali menyapa anda dalam program Kesaingan anda High School Forum Menyajikan informasi Seputar SMA, SMK Maupun MA di Jawa Tengah Dan pada kesempatan Pagi hari ini High School Forum Hadir dengan tema 4C, Cool, Creative, Character And Community Telah hadir bersama saya Kepala Sekolah SMA, DCS Rina Chandrawati, SPD Good morning Miss Good morning Mbak Selamat pagi Gimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan baik, kami sehat semua Luar biasa Sehat semua ya Miss lagi Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Ini kesibukannya karena sudah mulai tahun ajaran Tahun baru ya Tahun ajaran sih Jadinya bagaimana ya Mbak Sudah mulai tahun baru, semester baru Jadi ini kita semua sedang mempersiapkan Ini anak-anak sudah mulai masuk Karena kita semua sudah boleh diizinkan untuk Pembelajaran tatap muka terbatas Jadi mempersiapkan tatap muka itu tadi ya Betul, tatap muka terbatas Dipantau terus Betul, 100% 100% Sisu-siswi sudah boleh Jadi kami seluruh guru, staff Semuanya menyiapkan menyambut mereka untuk kembali masuk sekolah Luar biasa sekali ya di awal tahun ini ya Miss ya Oke, kemudian juga telah hadir bersama saya Wakil Kepala Sekolah DCS Hari Arbi Nugroho MPD Selamat pagi Selamat pagi Mr. Hari Oke Mr. Hari sehat? Luar biasa, selalu sehat Luar biasa ini Luar biasa Kalau Mr. Hari sibuk ngapain? Sama nih? Nah Kami mempersiapkan juga Kami mempersiapkan Untuk pembelajaran kita di DCS ini Supaya menyambut siswa kami Supaya bisa belajar dengan baik Oke Dan yang terakhir nih ada Siswi SMA DCS Jenis Natalia Wibowo Halo Selamat pagi Jenis Halo kak Pagi kak Nadia Pagi Jenis sehat juga ya? Sehat Semangat? Semangat Oke, kayaknya semangat Saking semennya nih Miss Udah pembelajaran tatap muka Ketemu gitu ya Semangat ketemu teman-teman Berarti ini baru pertama Ketemu teman-teman dong? Udah pernah sih Semester lalu Di akhir tahun ajaran Kita ada PTM sebentar Oke Baru sebentar ya Ini nanti bisa lama ya Mengenal lebih dekat Teman-temannya gitu Oke 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 Miss Lina Ini mungkin Bisa Disampaikan nih Kepada pemirsa di rumah nih Mengenai SMA DCS Iya Baik Jadi SMA DCS ini Adalah Sekolah lanjutan ya Tinjang menengah atas Begitu Ada di bawah Yayasan pendidikan Kristen Christus Alpha Omega Jadi sekolah ini Punya sebenarnya Di bawahnya itu ada ya Ada dari TK SD SMP Oke Begitu ya Kak Begitu Jadi kami ini Mempunyai Dua Peminatan Program Peminatan MIPA dan juga IPS Namun di dalamnya juga Kami menambahkan juga Beberapa hal untuk komunikasi Yaitu tentang bahasanya Jadi di bahasa Kami juga menambahkan Ada bahasa Mandarin Dan juga Ada lintas minatnya Kami ada bahasa Inggris Karena kami melanjutkan program Dari jenjang-jenjang sebelumnya Oke Begitu Kak Nah ini Mis kenapa namanya Daniel Kreatif Semarang Iya Jadi ini Merupakan visi ya Sisi dari yayasan kami Bahwa kami ini Ingin mendidik Siswa-siswi kami ini Bersama-sama dengan orang tua Kami rindu bahwa Anak-anak yang dididik di DCS Daniel Kreatif School Ataupun Daniel Kreatif Semarang ini Mereka menjadi Pemuda Anak-anak muda yang Cerdas gitu Cerdas Kreatif Dan juga Berintegritas Karena Daniel ini kan Salah satu tokoh ya Tokoh yang luar biasa Meskipun mereka ini Dia gitu ya Dia ini Ada di suatu lingkungan yang Sulit Seperti itu Yang Mencekam Istilahnya kayak gitu Dia tetap Mempunyai karakter yang baik Jadi dia tetap Berintegritas Jadi kami ingin Anak-anak yang sekolah disini Seperti Seperti Daniel Oke tokoh ya Iya Oke siap Kalau Mr. Hari ini Ngomong-ngomong nih Alamat Di SMA DCS ini Di mana sih? Kami Ini merupakan sekolah baru ya Sudah disinggung Jadi kami berada di Jalan Madukoro Kalau dari Semarang Kalau ke arah bandara Nanti bisa dilihat di Kiri jalan Sebelum jalan arteri Berarti nanti kalau saya ke bandara Lihat Tengok kiri Kelihatan langsung Oke SMA DCS Di sebelah mal Terbesar juga nanti Waduh Ngemol nih Jenis Sudah siap-siap ngemol ya Iya gitu Miss ngemol Miss Sekolah dulu Habis sekolah baru ngemol Kan biar Refreshing gitu Oke Refreshing Oke Tadi kata Bistar Hari kan Masih baru juga gitu SMA-nya nih Ngomong-ngomong berdiri Tahun berapa sih Untuk SMA-nya Kalau untuk SMA Itu kami Mendapatkan izin operasionalnya Baru tahun 2019 kemarin Iya Jadi kemarin Siswanya juga belum terlalu banyak Namun karena Hal itu Kekurangan itu Juga menjadi kelebihan kami Begitu Jadi karena Kami sangat dekat dengan siswanya Bahkan sangat kenal Jenis ya Sangat kenal Jenis pun juga sangat kenal Bahkan Ketemu dengan saya gitu Santai saja ya Biasa seperti itu Jadi Hubungan kami sangat baik Begitu Benar-benar kayak keluarga Iya betul Ini tadi berarti Beda nih Sebenarnya apa yang membedakan SMA-DCS ini Dengan SMA-nya Iya Ini saya yang jawab ya Iya boleh Boleh ya Dibantu Pak Haril Boleh lah Nanti Jenis sambilin boleh ya Boleh Jadi kalau di DCS ini Mengapa nih SMA-DCS ini Berbeda dengan sekolah lain Jadi kalau di SMA-DCS ini Kami memang mempunyai H4C itu tadi Yang menjadi topik hari ini Iya gitu Jadi ini adalah Misi kami Jadi yang pertama adalah Cool character Creative and community Jadi cool Anak-anak itu memang Cool itu kan Keren gitu ya Keren gitu Nah keren itu Tidak hanya berarti Keren penampilannya Begitu Tetapi keren disini adalah Kita itu Mengajarkan sama anak Supaya mereka itu Bisa menemukan Passion mereka Mereka itu jadi Mereka itu jadi They know what they want Gitu loh Jadi tentunya Seturut dengan Kita kan tahu ya Setiap manusia Individu itu kan Pasti punya kelebihan Masing-masing Gak bisa sama semuanya Beda-beda Setiap individu Gak bisa disamaratakan Gitu ya misalnya Nah itu Jadi cool itu Kami mengajarkan Anak-anak Supaya mereka itu Gak sama lah Sama orang lain Tidak apa-apa gitu loh Jadi mereka menemukan Kelebihan mereka Jadi waktu awal masuk Sebelum peminatan penjurusan itu Mereka sudah ada Tes psikologi Oke dari awal ya Iya mereka sudah ada Psikotest Begitu Jadi Tadi cool itu Bukan berarti tampilan aja Yang cool ya Oke Berarti yang kedua Tadi ada Kreatif ya mis ya Betul Kreatif itu seperti apa Maksudnya kreatif Kreatif yang seperti apa Yang diharapkan gitu Kita akan lanjutkan Setelah jadah berikut ini Baik Ya pemerintah jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda Usai jadah berikut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!